Kasih di antara remaja jilid tujuh. Kematian utusan Kaisar Boan pada saat itu terdengar suara aneh menyeramkan, suara melengking tinggi seperti burung Raja Wali, makin lama makin keras sampai membikin sakit telinga. Dieng yang sudah belajar ilmu silat tinggi, cepat menahan nafas dan mengerahkan luakang. Akan tetapi tetap saja ia merasa kepalanya pening dan harus cepat-cepat menutupi kedua telinga dengan telunjuknya. Siang Wong termangu-mangu saja, agaknya alat pendengarannya berbeda dengan manusia sehingga ia tidak terpengaruh suara yang penuh mengandung tenaga luakang dan hikang ini. Di antara para tosu, mereka yang masih rendah kepandainya, yaitu gelung enam dan tujuh, banyak yang jatuh bergelimpangan. Han Shin terheran-heran melihat ini karena dia sendiri tidak merasakan sesuatu, hanya mendengar suara yang aneh dan melengking tinggi rendah tidak karuhan. Tiga orang tosu kelas dua dari Chin Ling San berubah air mukanya dan mereka segera menjurah ke arah datangnya suara dan si muka merah berseru, kami para tosu Chin Ling Pai telah menanti kedatangan Chin Jin. Suara lengking itu lenyap, disusul suara ketawa terbahak-bahak, ha 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 ha. Para tosu Chin Ling Pai tau diri. Aku datang angin bertiup dan entah dari mana datangnya, tau-tau di situ telah berdiri seorang laki-laki berusia lima puluh tahun lebih, bertubuh tinggi besar dengan muka penuh berwok hitam, matanya besar-besar dan menakutkan. Pakainya seperti seorang pembesar saja biarpun tidak ada tanda pangkatnya, sepasang lengannya yang besar dan penuh aurat-turat itu bertolak pinggang, kakinya dipentang dan sikapnya jumawa sekali. Ia menoleh ke kanan-kiri memandang dengan mulut tersenyum mengejek dan memandang rendah, kemudian ketika melihat Bieng, senyumnya melebar dan matanya berseri. Ia menatap terus wajah Bieng sambil tangan kanannya mengelus-elus jenggotnya lalu mengangguk-angguk. Cantik, cantik manis, sungguh menggiurkan tanda seru katanya. Bieng mendongkol bukan main. Gadis ini membuang muka dan cemberut. Akan tetapi Hansin berkedik kepadanya, memberi tanda supaya adiknya itu jangan mencari perkara. Biarpun bukan ahli silat, pemuda ini sekali pandang saja maklum bahwa yang baru datang ini adalah seorang jagoan kelas berat yang liai sekali. Buktinya para Tosu Chin Ling Pai kelihatan takut-takut. Tosu muka merah lalu melangkah maju setindak sambil menjura. Kami telah mendapat kehormatan besar dari kunjungan Chin Jin. Tidak tahu ada perintah apakah dari Chin Jin yang perlu kami sampaikan kepada TWA Suheng. Ucapan ini terdengar amat menghormat. Akan tetapi mengandung sindiran bahwa tamu terhormat itu cukup bicara dengan mereka saja dan semua pesan akan disampaikan kepada TWA Suheng, yaitu murid-murid tingkat pertama. Jadi sama saja dengan mengatakan bahwa kedudukan TWA Suheng Chin Ling Pai masih lebih tinggi daripada tamu ini. Kakek tinggi besar itu mengeluarkan suara jengekan dari hidungnya. Dia ini bukan lain adalah Ban Kim Chin Jin, seorang kakek berilmu tinggi yang menjadi kaki tangan kerajaan Cheng. Dia masih terhitung Sute, adik seperguruan, Hoa Hoa Chin Jin, maka kepandainya luar biasa sekali. Di dunia Kang Ong tidak ada orang yang belum mengenal namanya, nama yang ditakuti karena kakek ini terkenal jahat dan cabul. Tentu saja ia dapat menangkap sindiran dalam kata-kata si Tosu muka merah, maka ia berkata, suaranya keras nyaring. Tosu-tosu Chin Ling Pai terkenal sombong, tidak aku kira sesombong ini. Kalau suhu kalian si Giyok Tian Chin Chu terlalu angkuh menemuiku, masih tidak apa karena dia seorang Chiang Bun Jin. Akan tetapi hanya Tosu-tosu bau tingkat dua yang menemui aku, sungguh-sungguh tidak pandang mata. Aku mewakili kerajaan untuk berunding dengan Chin Ling Pai, karena mengingat persahabatan kami hendak minta bantuan Chin Ling Pai mencari surat wasiat peninggalan pemberontak Li Chu Seng. Masa hanya disambut oleh Tosu-tosu pemakan nasi yang tiada gunanya dapat dibayangkan betapa besar kemarahan para Tosu Chin Ling Pai mendengar maki-makian ini. Siapapun adanya kakek ini, betapa lihaipun Ban Kim Chin Jin, tidak semestinya menghina Chin Ling Pai sampai demikian hendaknya. Tiga orang Tosu tingkat dua dari Chin Ling Pai adalah tiga orang gagah yang dijuluki Chin Ling Sengeng, tiga orang gagah dari Chin Ling San. Mereka juga murid-murid terpilih dan tersayang dari Giyok Tian Chin Chu, sudah mewarisi ilmu-ilmu silat Indiang Kun dan Chin Ling Kun. Yang tertua dan bermuka merah bernama Hab To Jin, seorang ahli ilmu pedang Chin Ling Kiam Hoat yang jarang bandingannya. Yang kedua, Tosu bermuka hijau adalah He He To Jin yang terkenal sebagai seorang ahli luokang yang amat kuat di samping ilmu silatnya yang juga lihai sekali. Dan orang ketiga yang bermuka hitam adalah He He To Jin yang keistimewaannya adalah ilmu ginkang yang luar biasa. Digabung menjadi satu, tiga orang ini sudah merupakan wakil Chin Ling Pai yang tidak mengecewakan dan karenanya dipercaya oleh Giyok Tian Chin Chu untuk membereskan segala macam urusan yang menyangkut kepentingan perkumpulan mereka. Sambil menahan kemarahan, He To Jin si muka merah lalu melangkah maju dan menjura lagi. Harap Chin Chin jangan mengeluarkan ucapan seperti itu. Kami sesaudara yang berada di sini sudah mendapat perintah dari Su Hu untuk membereskan semua urusan. Jangankan hanya seorang diri seperti Chin Chin, biarpun andai kata Kaisar Cheng mengiring utusan sebarisan, kiranya cukup dirundingkan dengan kami semua yang berada di sini. Kalau Chin Chin ada urusan untuk disampaikan, harap katakan saja dan kami dapat memutuskan, merah muka Ban Kim Chin Chin, matanya bersinar-sinar marah. Sombong. Kalau aku tetap hendak naik ke puncak berunding sendiri dengan Giyok Tian Chin Chu, kalian mau apa tidak bisa, Chin Chin? Kalau kami diamkan saja, kami akan mendapat teguran keras dari Su Heng. Kecuali kalau Chin Chin bisa melewati pasukan Chin Ling Pai, baru kiranya dapat sampai di puncak, kata He To Jin. Begitu mendengar ucapan ini, para Tosu bergerak merupakan bentuk-bentuk tin, barisan, yang teratur rapi. Semua Tosu menghunus pedang dan terbentuklah barisan sebanyak tujuh lapis. Inilah barisan Chin Ling Tin yang amat kokoh kuat, terdiri dari Tosu-Tosu gelung tujuh di depan, lalu di belakangnya Tosu-Tosu gelung enam dan makin ke belakang makin kuat kedudukannya karena anggauta-anggauta barisannya lebih liai daripada yang di depan. Ban Kim Chin Chin mengangkat kepala dan tertawa bergelak. Hahaha. Chin Ling Pai berkali-kali unjuk gigi. Baiklah, kali ini hendak ku coba betapa kuat barisannya tubuh kakek ini berkelebat ke depan dan kembali terdengar bunyi melengking Raja Wali yang dasyat, dibarengi serbuannya ke depan, menyergap barisan terdepan. Barisan ini terdiri dari tiga belas orang Tosu gelung tujuh yang memegang pedang. Begitu kakek itu mengeluarkan bunyi lengking, barisan ini sudah kacau karena mereka menjadi lumpuh semangat dan tergetar jantungnya. Akan tetapi dengan gagah para Tosu Chin Ling Pai maju juga dan menyerbu Ban Kim Chin Chin. Kakek ini tidak memegang senjata, akan tetapi begitu ia menggerakkan kedua tangannya, ternyata kedua tangan ini lebih ampuh daripada senjata tajam. Beberapa gebrakan saja kakek ini menerjang seperti seekor burung Raja Wali menyambar korban, robohlah berturut-turut lima orang anggauta pasukan Tosu itu dengan kepala remuk atau dada pecah. Darah berhamburan dan jerit terdengar mengerikan. Tosu-tosu lain dalam barisan itu tidak kenal takut dan pantang mundur, mereka terus menyerbu menggantikan kawan-kawan yang tewas. Akan tetapi mereka ini seperti nyamuk-nyamuk melawan nyala api, begitu maju mereka bertemu dengan pukulan-pukulan tangan sakti yang membuat mereka rebah tak berfernyawa lagi. Sebentar saja, dari tiga belas orang Tosu Gelung Tujuh ini, hanya tinggal tiga orang lagi yang belum tewas. Dieng memandang kagum dan heran melihat kehebatan ilmu silat kakek itu. Siawong bersembunyi di belakang ngonanya, ngeri melihat begitu banyak darah munkrat keluar. Sedangkan Hansin berdiri dengan muka pucat. Tak tahan ia melihat pembunuhan besar-besaran seperti ini. Tanpa dapat dicegah oleh Dieng lagi, pemuda ini lalu lari ke depan menuju ke medan pertempuran. Koko, jangan tanda seru Dieng juga mengejar ke depan untuk menahan atau melindungi kakaknya. Ia cukup mengerti bahwa kakaknya itu biarpun amat pintar, namun adalah seorang pemuda lemah yang tidak pernah melatih diri dalam ilmu silat. Mendatangi tempat yang demikian berbahaya, benar-benar seperti mengantar nyawa. Hansin tidak perdulikan cegahan adiknya. Hatinya tidak kuat menahan melihat pembunuhan besar-besaran itu, apalagi kalau ia lihat betapa kakek ganas itu maju terus hendak melabrak barisan. Barisan berikutnya dan para Tosu Chin Ling Pai agaknya juga tidak mau mengalah. Ia angkat kedua tangannya sambil berteriak-teriak keras. Cui Tot Yang, Hentikan Pertempuran Long Hyong Yang gagah, harap hentikan pembunuhan-pembunuhan ini ia terus berlari menghampiri Ban Kim Chin Jin, dan terus mengangkat kedua tangan untuk memegang tangan kakek itu dalam usahanya mencegah kakek itu melancarkan pembunuhan dengan kedua tangan mautnya. Melihat pemuda ini datang sambil mengangkat tangan, berlari-lari kaku, Ban Kim Chin Jin menjadi marah dan mengira pemuda itu hendak membela para Tosu Chin Ling Pai. Bocah lancang, pergilah serunya sambil menggaplok tepunda Hansin dengan perlahan untuk merobohkan pemuda itu. Plak tubuh Hansin terlempar, akan tetapi kakek itu sendiri terjengkang ke belakang. Mukanya pucat dan napasnya terengah-engah. Ia merasakan tenaganya tadi seperti bertemu dengan baja yang keras. Jangan pukul kakakku. Bangsat, berani kau pukul kakakku bieng dengan marah menyambar sebatang pedang dari Tosu Chin Ling Pai yang terjatuh ke atas tanah, kemudian ia menyerang Ban Kim Chin Jin dengan sebuah tusukan. Moi-moi, jangan tanda seru Hansin mencegah adiknya sambil merayap berangun. Ia tidak terluka dan tidak merasa sakit sama sekali. Namun terlambat, pedang di tangan Dieng sudah menusuk dan kakek itu menggerakkan tangan menangkis. Dieng menjerit, pedangnya terpukul patah oleh tangan kakek sakti itu dan gadis itu terhuyung lalu roboh. Ban Kim Chin Jin merasa lega mendapatkan bahwa tangannya masih tidak kehilangan keampuhannya. Ia tadinya sangsi apakah tenaganya tiba-tiba lenyap maka ketika mendorong pemuda lemah itu dia sampai terjengkang. Kini ia marah dan menggunakan separuh tenaganya untuk memukul Hansin yang sudah datang lagi. Hansin sedang sibuk hendak menolong Dieng, maka ia tidak bisa menjaga datangnya pukulan yang tepat mengenai dadanya. Belek tanda seru kembali Hansin terpelanting dan terguling-guling sampai tiga tombak lebih, akan tetapi ia dapat bangun lagi karena tidak merasa sakit. Hebatnya, kakek itu mengeluarkan seruan kesakitan dan terguling leboh, dari mulutnya muntahkan darah segar. Saking herannya, sampai ia lupakan sakitnya dan dengan beringas ia meloncat bangun, kemudian menubruk Hansin, mengerahkan seluruh tenaganya menghantam kepala Hansin. Pemuda itu mendengar angin pukulan dasyat mengancam kepalanya, segera mengangkat tangan kiri untuk menangkis. Duk tanda seru kini Hansin hanya jatuh lagi terduduk, akan tetapi kakek itu seperti daun kering tertiup angin, mencelat sampai 4 meter dan jatuh di atas tanah dengan mat mendelik dan nyawa putus. Bukan main kagetnya Hansin. Ia berlari menghampiri kakek itu dan melihat kakek itu sudah mati, tiba-tiba pemuda itu menangis. Apa yang kulakukan, ah, Tian yang maha kuasa, apa yang telah kulakukan tanda tanya. Bagaimana seorang tokoh besar Kang Ong seperti Ban Kim Chin Jin yang sudah amat tinggi tingkat kepandainya itu bisa tewas ketika memukul dan tertangkis oleh Hansin. Sedangkan yang lain-lain, para tosu gelung tiga yang kepandainya jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan Ban Kim Chin Jin, Ketika memukul Hansin mereka hanya terpental dan roboh saja akan tetapi tidak sampai mati. Hal ini memang ada sebabnya. Dengan latihan samadhi yang istimewa, yang dipetiknya dari kitab-kitab kuno dan dilatihnya tanpa petunjuk seorang ahli-ahli, secara keliru Hansin telah melatih si Ulian semenjak ia kecil sampai belasan tahun lamanya. Latihan ini ia lakukan tanpa mengenal gosan dan lelah, bahkan dilakukan siang malam tak kenal waktu. Kekeliruannya ini tentu akan mencelakakan, dapat membuat orang menjadi gila atau kemasukan pengaruh iblis lalu mempelajari ilmu hitam kalau saja Hansin tidak memiliki dasar watak yang memang bersih dan baik. Sebaliknya daripada mencelakakan, kekeliruan ini malah mendatangkan hawa Sinkang yang mujizat di dalam tubuh pemuda ini. Sinkang ini demikian kuat sehingga sukar untuk diukur lagi kehebatannya, tanpa disadari oleh si pemilik. Karena Hansin tidak tahu mempergunakan hawa Sinkang ini, maka hawa Sinkang itu bekerja dan bergerak menurut jalan pikirannya. Kalau ia mengangkat tangan dan pikirannya ditujukan hendak menangkis pukulan atau mencegah serangan orang, secara otomatis, hawa Sinkang itu menjalar ke seluruh tangannya yang menangkis dan di situ bersembunyi hawa pukulan yang mujizat. Akan tetapi karena tidak dipergunakan untuk menyerang, hawa Sinkang itu hanya bersifat menahan belaka. Maka tergantung dari kekuatan lawan yang ditangkis. Kalau lawan itu mempunyai tenaga pukulan 300 kati, maka ketika tertangkis tenaga pukulan seberat itu akan membalik dan memukul penyerangnya sendiri. Tosu-tosu tingkat 3 dari Cien Ling Pai ketika memukul Hansin tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya, paling banyak tenaga dorongnya hanya 300 kati, itu pun dilakukan dengan pukulan jarak jauh karena mereka memang tidak berniat membunuh Hansin. Maka akibatnya pun tidak sangat hebat bagi mereka, hanya terjengkang dan terlempar oleh hawa pukulannya sendiri yang membalik ketika membentur hawa Sinkang yang keluar dari lengan Hansin. Sebaliknya, Ban Kim Ksin Jin yang sudah marah sekali, menggunakan pukulan sepenuh tenaganya, sedikitnya ada seribu kati lebih. Maka begitu terbentur lengan Hansin dan pukulan itu membalik, mana kakek itu kuat menerimanya? Isi dadanya remuk dan nyawanya melayang. Hansin sampai saat matinya Ban Kim Ksin Jin, masih belum sadar akan kekuatannya sendiri. Masih belum mengerti bahwa di dalam tubuhnya bersembunyi kekuatan mujizat. Ia hanya tahu bahwa kakek itu mati setelah memukul dan ditangkisnya, maka ia menjadi kaget bukan main. Hatinya yang sudah merasa ngeri melihat banyak terjadi pembunuhan, yang mendatangkan rasa kasihan di dalam hatinya yang mulia dan welas asih, tentu saja menjadi hancur ketika melihat ada orang sampai mati karena beradul lengan dengannya. Ia merasa menjadi pembunuh dan karena perasaan inilah ia menangis sedih. Para Tosu Chin Ling Pai ketika melihat Ban Kim Ksin Jin tewas, menjadi terkejut sekali. Bagaimanapun juga, Ban Kim Ksin Jin adalah seorang utusan kerajaan Cheng. Kalau yang membunuh kakek ini Tosu Tosu Chin Ling Pai, hal itu masih tidak hebat karena para Tosu Chin Ling Pai yang gagah tentu saja akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Akan tetapi sekarang yang membunuh kakek itu adalah dua orang muda yang tidak terkenal, maka karena matinya di Chin Ling San, tentu saja para Tosu Chin Ling Pai yang akan didakwa membunuh Ban Kim Ksin Jin. Inilah hebat. Bukan saja Ban Kim Ksin Jin utusan Kaisar Cheng, malah ia itu sete dari Hoa Hoa Chin Jin. Dalam pikiran para Tosu, mereka mengira bahwa Ban Kim Ksin Jin mati oleh Hoa Chin dan dibantu secara menggelap oleh Dieng. Sama sekali mereka belum bisa menerima kalau ada dugaan pemuda itu dapat membunuh Ban Kim Ksin Jin hanya dengan jalan menangkis pukulannya. Tangkap pembunuh-pembunuh ini seru Chin Ling San Eng, tiga orang Tosu Chin Ling Pai kelas dua itu. Mereka sendiri menubruk maju untuk menangkap Han Sin dan Bi Eng. Han Sin melompat maju, mengangkat dadanya dengan sikap gagah, dan suaranya luar biasa sekali, nyaring dan berpengaruh sehingga sekian banyaknya Tosu yang menerjang maju tiba-tiba berhenti dan terpaksa mendengarkan. Bahkan Dieng sendiri sampai bengong memandang kakaknya yang tiba-tiba mempunyai suara demikian hebat pengaruhnya. Nanti dulu. Cui Tot yang adalah orang-orang beribadat, orang-orang yang menjalani kesucian dan mengutamakan tata susila dan kebajikan. Apakah patut menghina seorang perempuan haptojin ketawa dingin untuk melenyapkan rasa jengahnya mendengar teguran ini? Hem, kalian sudah membunuh seorang utusan kaisar di sini, kalau tidak mau tangkap, bukankah kesalahannya akan ditimpakan kepada kami cincin ini tewas karena menyerangku, kalau mau bilang tentang pembunuhan, adalah aku yang membunuh. Adik perempuanku ini apa sangkut prautnya dengan kematiannya? Akulah yang bertanggung jawab dan kalau mau tangkap, boleh tangkap aku, jangan ganggu adikku, semua tosu ragu-ragu mendengar ini. Chin Ling Sam Eng juga merasai kebenaran ucapan pemuda ini biarpun mereka masih tidak percaya kalau kematian Ban Kim Chin Jin adalah karena perbuatan pemuda yang kelihatan lemah ini. Kalau kau yang bertanggung jawab semua, biarlah kami lepaskan adikmu. Kami pun bukan orang-orang yang suka mengganggu perempuan. Nah, ayo ikut kami ke puncak, dieng menjadi pucat dan meloncat maju. Tidak boleh. Tidak boleh kakakku ditangkap serunya marah dan gadis ini kembali menyambar sebatang pedang di atas tanah, siap untuk melakukan pertempuran besar-besaran melindungi kakaknya. Juga siau wong kembali meringis-ringis menantang perang. Eng moi, mundur. Kali ini kau harus menurut kata-kataku dan jangan menurutkan kekerasan hati. Kau pergilah dulu dengan siau wong, lanjutkan perjalananmu dan tunggu aku di pantai sungai Weihou. Aku akan menyusulmu setelah urusan ini selesai. Aku percaya ketua Chin Ling Pai akan dapat mempertimbangkan urusan ini dengan adil, pandang Mat Chohon Sin berpengaruh dan luar biasa sekali, dari sepasang matanya mencorong keluar sinar yang biarpun dieng adiknya sendiri merasa bergidik dan takut. Ia maklum bahwa kakaknya bersungguh-sungguh dalam hal ini dan akan menjadi marah kalau dia tidak mau menurut. Dengan muka pucat dan isak tertahan ia menggandeng tangan siau wong, lalu membalikan tubuh pergi dari situ sambil berkata, Sin ko, aku menanti nantimu di pinggir sungai Weihou sebentar saja bieng dan siau wong lenyap dari situ. Han Sin menjadi lega hatinya. Dengan perginya bieng yang ia tahu amat keras hatinya dan berani, ia merasa dadanya ringan dan urusan yang ia hadapi itu terasa lebih mudah dibereskan. Ia tersenyum kepada Chin Ling Sem Eng. Cui Tot Yang, mau tangkap aku sebagai pembunuh, tangkaplah. Chin Ling Sem Eng maju bersama, takut kalau pemuda ini yang amat aneh dan mencurigakan diambia mempunyai kepandayan tinggi dan turun tangan lagi. Sebelum Han Sin bergerak, mereka sudah menubruknya dan di lain saat tubuh Han Sin sudah mereka belenggu dengan sebuah rantai besi yang besar. Rantai itu diikatkan kedua tangannya yang ditekuk ke belakang, terus dilibatkan ke leher dan dada, membuat Han Sin tak dapat berdaya sedikitpun. Pemuda ini sama sekali tidak melakukan perlawanan, tersenyum saja. Baju pada lengan kiri dan celananya sedikit robek ketika ia tadi terjatuh menerima serangan-serangan Ban Kim Chin Jin. Para Tosu mengiringkan Chin Ling Sem Eng yang membawa Han Sin ke atas dan beramai-ramai mereka membawa kawan-kawan yang terluka dan tewas tidak lupa membawa pula jenazah Ban Kim Chin Jin ke atas. Tempat yang tadi menjadi medan pertempuran itu kini sunyi kembali. Hanya darah yang membasahi rumput di sana-sini menjadi bukti bahwa di situ tadi telah dilayangkan beberapa nyawa manusia. Hati Han Sin sudah tenang kembali, tidak seperti tadi ketika pada mula-mula ia melihat Ban Kim Chin Jin tewas karena tangkisan tangannya. Diam-diam ia memutar otak dan merasa heran sendiri. Bagaimana seorang yang demikian menyeramkan dan lihai seperti Ban Kim Chin Jin, yang demikian mudah membunuh beberapa orang Tosu Chin Ling Pai, bisa tewas hanya karena ia tangkis pukulannya. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Dia tidak pernah belajar silat, hanya hafal teori ilmu pukulan Liya Kang Sin Hoat. Selain itu tidak belajar apa-apa lagi kecuali membaca isi kitab-kitab kuno dan melatih siulan untuk membersihkan pikiran dan menjernihkan hati. Biarpun latihan-latihannya membuat pemuda ini mempunyai watak yang penuh welas asih dan sabar, namun tidak menghilangkan jiwa patriotnya yang diturunkan oleh leluhurnya. Apalagi kitab-kitab kuno, para pujangga dan bijaksanawan semenjak zaman dahulu selalu mengutamakan cinta negara dan bangsa. Oleh karena itu, di dalam hati kecil Han Sin juga terpendam rasa tidak suka kepada bangsa mancu yang telah menjajah negara dan tanah airnya. Kalau ia teringat akan hal ini, teringat pula bahwa bang Kim Chin Jin adalah utusan Kaisar Cheng karena itu berarti kaki tangan pemerintah penjajah, kecemasan bahwa ia telah menjadi sebab kematian orang itu pun berkurang. Pemuda ini yakin sepenuh hatinya bahwa dia tidak akan menghadapi malapetaka di puncak bukit itu, di depan para ketua Chin Ling Pai. Orang tak bersalah takkan kalah, demikian pelajaran di dalam kitab-kitabnya. Ah, Han Sin masih terlalu hijau, belum terbuka matanya bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang yang menyeleweng daripada kebenaran, orang yang tidak mengenal atau sengaja tidak mau mengenal keadilan, yang tidak peduli akan kebajikan, hanya menurunkan nafsu hati berdasarkan keuntungan untuk diri sendiri. Dengan dada lapang dan pikiran ringan pemuda ini menurut saja digiring ke puncak dalam keadaan terbelanggu seperti seorang penjahat besar. Dia toh tidak salah, pikirnya. Dia dan adiknya melewati gunung itu dan dihadang serta diganggu oleh para tosu, kemudian dia pun bermaksud baik ketika mencegah bang Kim Chin Jin agar kakek itu tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Betul kakek itu telah binasa karena tangkisannya, namun ia tidak sengaja bermaksud hendak membunuh orang. Demikian sambil berjalan Han Sin berpikir dan hatinya tenteram. Pada masa itu, ketua Chin Ling Pai yaitu Giyok Tian Chin Chu, merupakan seorang di antara tokoh-tokoh terbesar di dunia persilatan. Kakek ini jarang memperlihatkan diri, apalagi kepada dunia ramai, bahkan para anggauta Chin Ling Pai sendiri jarang ada yang melihatnya karena kakek ini selalu menyembunyikan diri di dalam kamar pertapaannya. Selain bertapa dan memperdalam keahliannya dalam ilmu silatnya yang terkenal, yaitu Im Yang Kun dan Chin Ling Kun yang menjadi ilmu silat wasiat dari para tosu Chin Ling Pai, kakek ini pun dengan diam-diam sedang melatih diri dengan semacam ilmu silat baru yang amat hebat. Tiga tahun yang lalu di dalam perantauannya Giyok Tian Chin Chu bertemu dengan paman gurunya yang paling muda dan yang masih hidup di antara gurunya dan paman-paman gurunya, yaitu seorang pendekta aneh yang sudah disebut setengah dewa berjuluk Hui Kiam Kauai Sian, dewa aneh berpedang terbang. Hui Kiam Kauai Sian ini dari nama julukannya saja sudah dapat diketahui bahwa dia adalah seorang manusia aneh ahli pedang. Lebih dari 25 tahun yang lalu dia masih menjagoi kalangan Keng O, akan tetapi tiba-tiba ia melenyapkan diri dan semenjak itu namanya tak pernah disebut orang. Oleh karena hal itu telah puluhan tahun, maka lambat laun namanya lenyap dan jarang ada orang Keng O mengenal namanya, kecuali tokoh yang tua-tua. Dapat dibayangkan betapa girang hati Giyok Tian Chin Chu ketika pada suatu hari, dalam perantauannya, di daerah Telaga Barat yang amat sungi, ia bertemu dengan susoknya ini. Hui Kiam Kauai Sian yang melihat sinar mata murid keponakannya itu mengeluarkan cahaya dan wajahnya mengandung kebijaksanaan, menjadi girang karena maklum bahwa murid keponakan ini telah memperoleh kemajuan pesat, baik di bidang ilmu silat maupun di bidang kerohanian. Apalagi ketika mendengar bahwa murid keponakan ini telah menjadi ketua Chin Ling Pai yang ia dengar tidak sudi tunduk kepada pemerintah Manchu, ia makin bangga. Dalam kegirangannya, ia berkenan menurunkan ilmu pedangnya, yaituloh Ai Hui Kiam, pedang terbang pengacau lautan. Tentu saja dalam waktu pertemuan yang amat singkat, Hui Kiam Kauai Sian hanya menurunkan teori-teorinya saja dengan pesan agar ilmu ini jangan dipergunakan sebelum dilatih sampai sempurna. Sepulangnya ke puncak Chin Ling San, Giyok Tian Chin Chu lalu menyembunyikan diri di dalam kamarnya dan diam-diam secara rahasia ia melatih ilmu pedang baru itu. Melatih sampai tiga tahun belum sempurna betul, padahal dilakukan oleh seorang ahli silat selihai Giyok Tian Chin Chu, betul-betul dapat dibayangkan. Agar perhatiannya untuk mempelajari ilmu baru ini tidak terganggu, Giyok Tian Chin Chu lalu menyerahkan semua urusan kepada kedua orang muridnya yang menjadi murid kepala, yaitu Ye Chin Chu dan Ji Chin Chu, Sedangkan urusan di luar Chin Ling Pai, diserahkan kepada Chin Ling Sem Eng, murid-muridnya yang bertingkat dua. Ada pun dua orang murid kepala itu, It Chin Chu dan Ji Chin Chu, adalah dua orang tosu berusia 40 tahunan yang pendiam. Kepandaian mereka sudah mencapai tingkat tinggi. It Chin Chu lebih banyak mewarisi ilmu pedang suhunya sedangkan Ji Chin Chu lebih banyak mewarisi ilmu luakang. Biarpun ada perbedaan ini, namun pada umumnya ilmu silat mereka setingkat dan di masa itu kiranya hanya sedikit orang yang akan mampu mengatasi mereka. It Chin Chu tinggi kurus bertahil alat di peti kanannya, sedangkan Ji Chin Chu orangnya gemuk pendek seperti arca Buddha maka ia mendapat julukan Xiao Bin Hood, arca Buddha tertawa, karena memang air mukanya ramah sekali dan selalu tersenyum. Sebaliknya It Chin Chu bermuka muram dan angker maka ia mendapat julukan Tio Tekong, malaikat bumi. Biasanya, Chin Ling Sem Eng selalu dapat membereskan semua urusan luar tanpa mengganggu kedua orang suhengnya ini. Maka berkerutlah Ji Da Te Chin Chu ketika tiga orang suheng ini menghadap mereka dan minta mereka memutuskan sebuah urusan luar. Apalagi ketika mendengar bahwa tiga orang suhengnya ini minta keputusan akan diri seorang pemuda Matu Matu yang mengacau Chin Ling San. Sute, urusan Matu Matu saja kenapa kalian bertiga tidak bisa membereskan sendiri tegurnya dengan keren. Suheng, urusan ini bukan hanya mengenai diri pemuda yang mencurigakan itu, akan tetapi menyangkut pula diri Ban Kim Chin Jin yang datang sebagai utusan kerajaan Cheng, kata Hak To Jin yang kelihatan takut menghadapi suheng yang memang amat keren dan galak itu. Xiao Bin Hood Ji Chin Chu tersenyum lebar, lebih lebar dari biasanya karena memang ia selalu tersenyum. Ia menggerakkan tangan kanannya tak sabar. Urusan dengan kerajaan bangsa Man Chu itu pun tidak penting, masa kalian tidak bisa membereskan setelah kalian tahu pendirian kita yang tidak mau tahu menahu tentang urusan negara dengan pemerintah Man Chu bukan demikian soalnya, Ji Su Heng, kata pula Hak To Jin. Terhadap Ji Chin Chu yang ramah dan jarang marah, ia lebih berani. Soalnya ialah pemuda itu dengan adik perempuannya telah membunuh mati Ban Kim Chin Jin di daerah kita, dua orang murid kepala Chin Ling San melengek dan memandang heran. Adanya mati mati di daerah Chin Ling San bukan hal aneh karena pada masa itu memang banyak sekali persaingan dan permusuhan dengan partai-partai lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Juga datangnya utusan dari pemerintah Cheng bukan hal yang mengherankan. Akan tetapi Ban Kim Chin Jin terbunuh oleh orang-orang muda? Ini amat menarik. Biarpun kepandayan Ban Kim Chin Jin tidak bisa disamakan dengan kelihayan Su Hengnya, Hoa Hoa Chin Jin, namun kakek itu adalah seorang tokoh besar yang berkepandayan tinggi. Sekarang terbunuh orang lain di daerah mereka, dan kalau sampai Hoa Hoa Chin Jin tidak mau terima dan meluruk ke situ, hal ini akan menjadi cukup penting dan berbahaya. Dua orang muda kakak beradik membunuh Ban Kim Chin Jin katamu tanya Re Chin Chu memandang tajam. Soalnya tidak jelas, Hap To Jin menerangkan dengan muka merah karena memang ia masih ragu-ragu. Ban Kim Chin Jin memaksa hendak naik menemui suhu. Tentu saja kami melarang dan terjadi pertempuran. Beberapa orang sutai rendahan kami telah roboh oleh kakek itu. Tiba-tiba pemuda itu maju mencegah dan ia dipukul oleh Ban Kim Chin Jin. Kesudahannya, malah Ban Kim Chin Jin yang tewas secara aneh, tanpa dipukul oleh pemuda itu. Siaw Teh sendiri dan saudara-saudara semua tidak tahu siapakah yang membunuhnya, apakah pemuda yang kelihatan lemah dan telah kami tawan, Apakah adiknya yang sudah pergi ataukah ada orang lain yang bersembunyi dan membantu mereka dengan dam diam. Dengan jelas Hap To Jin lalu menceritakan semua kejadian itu dan kedua orang suhengnya mulai tertarik. Apalagi ketika mendengar bahwa pemuda itu seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat dan betapa pemuda itu menanggung jawab semua kesalahan dan menyuruh adik perempuannya pergi. Ini benar-benar aneh dan menarik. Bawa dia ke sini kata Hid Chin Chu tidak sabar lagi. Hap To Jin keluar dan tak lama kemudian ia kembali ke dalam ruangan itu sambil mengiringkan Hon Sin yang masih dibelenggu. Dua orang murid kepala Chin Ling Pai itu memandang ke depan dan melihat seorang pemuda taruna yang tampan dan halus gerak geriknya, sedikit pun langkahnya tidak membayangkan keahlian silat, pakaiannya robek dan tubuh bagian atas terbelenggu. Namun pemuda itu wajahnya tidak memperlihatkan sesuatu, malah tersenyum tenang dan mengangkat dada. Ketenangan yang wajar tidak dibuat-buat sehingga dua pasang net murid kepala Chin Ling Pai yang amat tajam itu diam-diam memandang kagum. Hon Sin melangkah maju ke depan dua orang tosu itu dan menjurah dengan hormat tapi kaku karena tubuhnya diikat. Hid Chin Chu menunjuk ke sebuah bangku dan Hon Sin lalu menduduki bangku itu. Sebagai seorang pendeta, Hid Chin Chu tetap memakai sopan santun, biarpun ia hanya menunjuk karena tentu saja ia tidak memandang kepada seorang pemuda seperti ini. Chong Su, siapakah nama, murid siapa dan apa perlunya Chong Su berdua adik datang menimbulkan keributan di Chin Ling San tanyanya singkat dan bernada keras. Han Sin kecewa. Di dalam kitab-kitabnya yang mengandung pelajaran kebatinan, orang diajar bersopan santun, lemah lembut dan ramah terhadap sesama manusia. Apalagi yang sudah menjadi pendeta, tentu lebih-lebih bersikap halus, tidak sekasar tosu tinggi kurus yang bertahil alat di pipi kanannya itu. Namun Hon Sin tetap bersikap tenang dan sabar, ingat akan pelajaran di dalam kitab-kitabnya bahwa yang baik harus ditiru dan yang keliru jinase hati. Totiang, aku yang bodoh siap bernama Hon Sin datang dari Min San di sebelah barat. Guruku adalah seorang suyucai miskin bernama Tio Sian Seng. Adapun aku dan adikku sebetulnya sama sekali tidak bermaksud menimbulkan keributan di Chin Ling San. Kami hanya lewat saja akan tetapi dicegat dan diserang oleh para tosu di Chin Ling San. Han Sin memang tidak mau menyebut nama Chiu Ong Mokai sebagai gurunya, karena selain ia merasa tidak patut menyebut murid kakek sakti itu, juga bukankah Chiu Ong Mokai berpesan bahwa kalau menghadapi kesukaran ia harus menyebut namanya untuk mencari keselamatan. Dia tidak merasa menghadapi kesukaran karena yakin bahwa dia tidak bersalah. Perlu apa mesti menggunakan nama besar Chiu Ong Mokai untuk menakut-nakuti orang dan untuk mencari selamat? Ia anggap hal ini tidak patut dan malah merendahkan nama besar pengemis sakti itu. Tentu saja para tosu tidak pernah mendengar nama Tio Sian Seng. Dan makin rendah pandangan mereka terhadap pemuda tampan ini. Akan tetapi tidak demikian dengan dua orang murid kepala Chin Ling San. Sikap Han Sin yang penuh kehalusan dan sopan santun itu membuat mereka diam-diam makin curiga. Bocah seperti ini sudah pasti bukan bocah sebarangan yang berandalan dan lancang. Kenapa kau membunuh Ban Kim Chin Jin? Tanya I Chin Chu pula. Han Sin menggerakkan pundaknya. Aku sendiri pun tidak tahu bagaimana aku bisa membunuhnya, jawab pemuda ini dengan jujur. Agaknya dia mempunyai penyakit jantung yang berat. Begitu udah menyerangku, eh, tahu-tahu dia terjungkah dan mati. Di dalam hatiku, jangankan membunuh manusia, membunuh seekor ayam pun kalau bisa jangan sampai ku lakukan itu. I Chin Chu dan Ji Chin Chu saling pandang. Sute, kata I Chin Chu kepada Ji Chin Chu. Coba kau periksa tubuh Ban Kim Chin Jin Siow bin Hood Ji Chin Chu melengah dan biarpun tubuhnya gemuk pendek, begitu tubuh itu digerakkan tahu-tahu ia telah berada di luar pintu. Han Sin sampai terbelalak memandang keandahan ini. Apakah tosu gendut itu bisa terbang? Tak lama Ji Chin Chu masuk lagi, juga cepat seperti tadi. Memang si gendut ini hendak memperlihatkan kepandainya kepada Han Sin untuk melihat reaksi pemuda itu. Melihat pemuda itu dengan muka wajar terheran-heran, diam-diam ia makin tidak mengerti. Su Heng, isi dadanya remuk terkena hawa pukulan luakang yang hebat. Tenaga pukulan yang merusak isi dada itu kiranya tidak lebih rendah daripada tenaga kita berdua disatukan. Hebat sekali. Bocah ini tentulah bukan pembunuhnya, kata Ji Chin Chu. Kembali R. Chin Chu mengerutkan kening. Bocah secia, apakah selain adikmu, masih ada orang lain yang datang bersamamu di bukit ini? Han Sin mengangguk. Memang ada. Semua orang kaget. It Chin Chu dan Ji Chin Chu mengepal tangan, siap mendengar siapakah yang datang bersama anak muda ini, tentulah seorang sakti, yang sudah terkenal. Dengan muka sejujurnya Han Sin meneruskan jawabannya. Selain aku dan adikku masih ada si Awong, di antara semua Tosu yang hadir, kiranya yang lebih banyak pengalamannya di dunia luar dan mengenal semua orang-orang gagah, hanyalah Chin Ling Semeng. Hap Sute, kenalkah kau seorang lociampu berjuluk Si Awong? Tanya Chin Chu kepada Hap To Jin, orang tertua dari Chin Ling Semeng. Hap To Jin menggeleng kepala. Ada Kim Itok Ong, Raja Racun Baju Sulam, ada Ban Ji Utau Ong, Raja Copet Tangan Selaksa, ada Hui Tian Mo Ong, Raja Setan Terbang, dan banyak Tai Ong Tai Ong, sebutan kepala perampok, yang Si Awong terkenal, akan tetapi Si Awong, Raja Muda, tidaklah pernah dipergunakan orang Kang O sebagai nama julukan. Si Awong tertidak mengenal nama ini, jawab Hap To Jin. It Chin Chu menoleh kepada Hansin. Si Awong yang kau sebut itu adalah siampu dari golongan dan partai manakah Hansin maklum bahwa jawabannya tadi telah mendatangkan salah paham, diam-diam ia menjadi geli. Akan tetapi kesopanan melarang dia mencertawakan mereka itu. Dengan muka masih tenang dan sikap tidak berubah ia menerangkan, si Awong dari golongan monyet atau munyuk, bukan golongan lutung hitam, tidak berpartai. Dia adalah monyet kecil yang kami pelihara semenjak kecil, mendengar keterangan ini, terdengar suara ketawa kecil di antara para tosu yang dibikin keceleh. Mereka tadi sudah tegang hendak mendengar siapa adanya lociampu itu, tidak taunya seekor kera. It Chin Chu memutar matanya penuh teguran dan suara ketawa itu berhenti seketika. Akan tetapi suara ketawa yang paling keras datang dari mulut Ji Chin Chu, dan It Chin Chu tidak mau menegur sutenya ini di depan orang banyak. Ia berlaku tenang serius. Selain kera itu, siapa lagi yang ikut datang tidak ada lagi, tot yang, jawab Han Sin. It Chin Chu mengerutkan kening. Inilah aneh, pikirnya. Apakah ada orang luar biasa yang tidak dikenal pemuda ini yang diam-diam membantunya dan membunuh Ban Kim Chin Chin? Hal itu bukan urusan Chin Ling Pai, akan tetapi karena pembunuhan dilakukan di Chin Ling San dan Ban Kim Chin Chin adalah utusan kerajaan Cheng, itulah amat berbahaya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan kanan menepuk pundak Han Sin. Sebelum tangannya menyentuh pundak, Han Sin merasa datangnya angin pukulan yang hebat. Pemuda ini terikat kedua tangannya, tak dapat ia menangkis. Akan tetapi begitu tangan itu menyentuh pundaknya, It Chin Chu berseru perlahan dan menarik kembali tangannya. Ia merasai pundak yang empuk seperti kapas akan tetapi yang di bawahnya mengandung tenaga menyedot luar biasa kuatnya sehingga tenaga pukulannya amblas. Inilah luekang yang amat tinggi tingkatnya. Ia membelalakan matanya dan membentak. Anak muda, jangan kau main-main. Siapa gurumu? Han Sin memang tidak tahu akan peristiwa yang terjadi tadi. Tanpa ia sadari, Sinkang di tubuhnya secara otomatis mengalir ke pundak membangkitkan tenaga penolakan yang luar biasa. Inilah karena kematangan latihan samadinya yang membuat ia seperti dalam keadaan samadi di setiap detik. Bahkan ketika ia tidur, pernapasannya masih tetap saja lambat dan halus seperti dalam keadaan si Ulian. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi ketika Tosu tadi menepuk pundaknya. Sudah kuterangkan tadi, Totiang, guru ku Tio Sian Seng yang mengajarku membaca, menulis, dan menggambar, jawabnya, suaranya tetap dan pandang matanya memancarkan kejujuran. Ketika menentang pandang mata pemuda itu, lagi-lagi Yat Sincu dan Ji Sincu terkejut karena melihat sinar mati yang membuat mereka tidak tahan lama-lama memandang. Kau telah membunuh utusan kerajaan di daerah kami. Terpaksa kami harus menyerahkan kau kepada pemerintah Ceng untuk mencuci bersih tangan kami. Masukkan dia di Kente E Gak, ruangan dalam neraka perintahnya kepada para sutenya. Chin Ling Seng yang lalu menggusur tubuh Honsin, dibawa ke sebelah belakang bangunan, lalu menurunkan pemuda itu dengan sehelai tambang ke dalam sebuah jurang. Yang disebut Kente E Gak itu adalah sebuah jurang yang amat terjal dan sekali orang dimasukkan ke situ, jangan harap akan dapat keluar lagi tanpa pertolongan. Jangankan dalam keadaan terikat badannya, biarpun bebas kaki tangannya, teramat sukarlah untuk dapat keluar dari situ. Tempat ini memang disediakan untuk menghukum para anak murid yang melanggar peraturan. Memang Chin Ling Pai amat keras dan berdisiplin, maka para anak muridnya juga tidak ada yang pernah menyelohin.